Strategi Bank BJB di tengah pandemi kita sudah terhubung dengan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Mas Gibran. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Yudi. Kalau kita lihat tentunya bahwa kondisi pandemi COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Begitu ya Pak, Indonesia juga masih belum bisa lepas dari pandemi ini atau situasi pandemi ini. Bahkan kembali kalau kita lihat pemerintah memperketat dari aktivitas masyarakat dengan PPKM darurat. Anda melihat bagaimana sebenarnya Bank BJB menyalaraskan bisnisnya dengan situasi pandemi seperti ini Pak? Terima kasih Mas Gibran atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bank BJB untuk sedikit memaparkan kondisi yang ada di Bank BJB. Sampai dengan, tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa posisi sampai dengan Mei, bahkan minggu 2021 ini, situasi perbankan khususnya atau situasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum sebenarnya sudah mulai mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Namun dengan adanya PPKM darurat bertumbuhnya kembali, penularan dari COVID-19 varian Delta ini juga mungkin menjadi salah satu sedikit hambatan ke depannya. Namun pemerintah sedang berusaha untuk melakukan upaya-upaya agar permasalahan yang terkait dengan penularan ini bisa diatasi sesegera mungkin. Kami dari Bank BJB, Pak Mas Gibran ingin menyampaikan sedikit prolog terkait dengan apa yang sudah dicapai dengan Bank BJB sampai dengan saat ini. Mungkin saya ingin menggambarkan sedikit mengenai ekosistem yang ada di Jawa Barat khususnya dan Banten. Kami selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat dan Banten ini hampir 1 per 5 dari penduduk yang ada di Indonesia. Jawa Barat punya penduduk hampir 50 juta jiwa dan di Banten hampir 8 juta jiwa. Dan ekosistem ini sangat solid sekali mendukung pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Barat dan Banten khususnya yang relatif terhadap bisnis yang berkembang di Bank BJB. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran terkait beberapa indikator pencapaian. Kami ingin sampaikan bahwa secara industri perbankan, angka-angka pencapaian dari sisi kualitas kredit terutama secara nasional sampai dengan bulan Mei masih minus di 1,28 tadi Pak Agus juga sudah sampaikan. Lalu juga NPL masih berada di posisi 3,35 persen karena perbankan sedang berkonsolidasi. Namun dengan ekosistem yang begitu solid didukung dengan pertumbuhan konsumer segmen yang cukup signifikan karena basis adalah antara lain ASM yang hampir 400 ribu ASM yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten ditambah dengan Banten hampir setengahnya. Ini menjadi salah satu demand pertumbuhan bisnisnya Bank BJB sampai dengan saat ini. Saya masih ingat Pak Heru Kristiana menyampaikan bahwa saat ini justru demandlah yang penting. pertumbuhan demand dari pembiayaan itu sendiri. Nah, kebetulan di Jawa Barat dan Banten ini terkait dengan demand konsumer ini masih cukup signifikan. Beberapa indikator yang perlu kami sampaikan dari sisi rentabilitas dan kualitas kredit yang ada di bank BJB pertumbuhan kredit yang telah diberikan tadi mohon maaf mungkin agak dikoreksi sedikit bukan miliar beranggali mas Gibran tapi triliun rupiah bahwa memang pertumbuhan di segmentasi secara bank wide yang kredit ada di 7,28 persen. Total dana pihak ketiga, nah ini sekali lagi ini menjadi salah satu permasalahan secara nasional karena para nasabah atau calon nasabah atau calon kredit debitur masih WNC dan kami di total dana pihak ketiga masih bertumbuh cukup sangat besar dan sangat signifikan di 23,68 persen kalau bicara year on year. Total dana pihak ketiga kami sudah mencapai 112,04 triliun rupiah dibanding tahun lalu hanya 90,58 persen. Tapi alhamdulillah Mas Gibran NPL kami bisa terjaga dengan baik di 1,4, year on year tahun lalu kami di 1,77 di mana kalau bicara mengenai terdampaknya kami hampir kalau secara prosentase hampir 4,3 sampai 4 persen lah posisi saat ini dibanding tahun lalu masih sekitar 4 sampai 5 persen karena pertumbuhan kredit kami yang cukup signifikan pertumbuhannya. Kalau bicara mengenai bisnisnya sendiri secara year on year pertumbuhan kredit yang ada di Bank BJB yang paling besar memang ada di beberapa segmentasi terutama di korporasi komersial itu tumbuhnya cukup signifikan di 20,33 persen lalu di UMKM kami tetap tumbuh karena ada 5 juta UMKM dan 5 ribu pasar yang ada di Jawa Barat ini khususnya yang semuanya masih bergerak tumbuh Alhamdulillah tumbuhnya 18,05 persen dan konsumer segmen yang menjadi backbone utama dari pertumbuhan pembiayaan yang ada di Bank BJB ini tumbuhnya sekitar 4,81 persen tapi secara nominal, absolut nominalnya mencapai 60,56 persen. Jadi sekali lagi Mas Gibran bahwa secara sektoral kami rasa di pertumbuhan di Jawa Barat dan Banten ini masih ada demand yang cukup untuk pertumbuhan-pertumbuhan pembiayaan khususnya di segmen konsumer, retail dan juga korporasi kami terus bekerja sama dengan beberapa BUMN yang terkait dengan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan masalah pandemi. Itu mungkin Mas Gibran yang bisa saya sampaikan sementara. Ya, Pak Yuding kalau kita lihat tentunya di tengah kondisi pandemi seperti ini Bank BJB mendorong pembiayaan di sektor mana saja Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Gibran. Tadi saya sudah sampaikan beberapa segmentasi yang masih cukup tinggi dan baik pada saat ini sampai dengan posisi Juni ya mungkin akan kami sampaikan bahwa transportasi, pergundangan, komunikasi itu menjadi sektor pertumbuhan yang secara prosentasenya cukup tinggi. Namun pengolahan dan sektor pangan ini juga salah satu hal yang berkembang sangat signifikan di era pandemi ini terutama koordinasi dan sinergi kami dengan beberapa BUMD yang ada di Jawa Barat dan di Banten dalam kaitan untuk pemenuhan pangan masyarakat khususnya. Jadi selain itu juga Mas Gibran segmentasi komersial dan korporasi juga tumbuhnya tadi sudah saya sampaikan sekitar 20,33 persen ya dan UMKM tumbuhnya 18,05 persen. Jadi sebenarnya ceruk untuk demand pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Banten ini masih cukup tinggi sebelum bicara mengenai PPKM darurat ini. Jadi kami sedang mengevaluasi posisi di bulan Juli ini namun tetap masih ada demand yang masih tunggu tapi tetap kita lakukan pembiayaan ini secara selektif berdasarkan sektor tertentu yang masih ada permintaan yang cukup besar. Itu mungkin Pak Mas Gibran yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak, seperti yang kita ketahui bahwa Bank BJB mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan dana PEN begitu Pak. Seperti apa perkembangannya hingga saat ini? Ya baik. Mungkin sedikit perkembangan. Kami sudah mendapatkan dua kali kepercayaan dari Kementerian Keuangan di Egen Perbendaharaan Negara untuk penempatan uang negara. Sekarang namanya PUN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Di mana dana yang tersimpan atau dana PEN yang tersimpan di Bank BJB ini sekitar 2,5 triliun rupiah dimulai pada waktu itu kira-kira di bulan Agustus ingat saya dan sudah kami leverage sampai 5,3 triliun rupiah atau 2,1 kali. Dan kemudian di bulan Februari kami mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah atas hasil daripada PEN dan Alhamdulillah kepercayaan ini sudah kami leverage juga menjadi sekitar 4,3 triliun rupiah atau lebih kurang 1,7 kali. Jadi yang kedua ini akan jatuh tempoh kalau nggak salah di bulan Agustus 2021 ini Mas Gibran. Insya Allah penyaluran-penyaluran yang kami evaluasi sampai dengan saat ini berjalan dengan baik masih dalam posisi yang terjaga, termanage dari sisi kualitas kredilnya. Itu mungkin Mas Gibran. Oke, Pak Yudi kita... Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.